Sosok Maharani muncul dalam drama pengerebekan kasus korupsi impor daging sapi di Supo Hotel di Jakarta. Ia berada dalam kamar hotel bersama Ahmad Fatonah, salah seorang tersangka yang menjadi incaran Komisi Pemberantasan Korupsi. Ahmad Fatonah diduga sebagai orang dekat Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS, Lutfi Hassan Ishak. Saat dilakukan pengerebekan oleh KPK, ditemukan uang senilai 1 miliar rupiah dengan rincian 980 juta berada dalam mobil, 10 juta di tangan Ahmad Fatonah, dan 10 juta lagi dalam tas milik Maharani. Belum terungkap jelas apa peran Maharani dalam kasus ini, sehingga ia mendapatkan bagian 10 juta rupiah dari Ahmad Fatonah. Dari hasil penelusuran redaksi, Maharani ternyata pernah tinggal di kerama jati Jakarta Timur. Ia bahkan sempat membuat kartu tanda penduduk dengan kepentingan mengurus syarat untuk menjadi tenaga kerja wanita di Jakarta tahun 2009. Tapi pada tahun 2011, ia menghilang. Tidak ada kabarnya lagi dan belum sempat mengurus surat pindah. Saya mengenal saat, cuma sekali saat dia datang lapor ke saya, langsung dia bawa surat pindah. Setelah itu, dia tidak menemukan lagi. Namun, sejak kasus dugaan korupsi impor daging sapi, identitas Maharani Suciyono ternyata tidak sesuai dengan tempat tinggalnya sekarang. Maharani tinggal di rumah dinas orang tuanya, di sebuah sekolah negeri SDN 12 Batu Ampar. Warga sekitar mengaku jarang melihat Rani di rumah. Rani hanya terlihat pulang pada malam hari bersama teman-teman wanitanya. Rani kini tinggal di rumah dinas orang tuanya, di sebuah sekolah dasar negeri di kawasan Condet, Jakarta Timur. Berdasarkan hasil pengecekan kami di komputer kependudukan, betul yang bersangkutan itu adalah warga Batu Ampar dengan ditunjukkan rupa kartu keluarga. Adapun KTP-nya, saya belum pernah melihat. Rani yang sempat menemui wartawan menolak untuk diambil gambarnya. Dari pengakuannya, Rani mengaku baru bertemu Ahmad Fatonah pertama kali di sebuah kafe di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat pada tanggal 28 Januari 2013. Saat itu, Rani bersama teman-temannya hendak keluar dari kafe. Seorang pelayan memberikan secari kertas berisi nomor telepon seluler milik Ahmad Fatonah. Rani kemudian menghubungi Fatonah yang mengajaknya bertemu di Hotel Le Meridian. Setibanya di hotel, Ahmad Fatonah yang mengaku pengusaha dan pengurus partai ini memberikan uang senilai 10 juta rupiah. Rani sendiri sempat menjalani pemeriksaan tim KPK selama 24 jam, setelah kemudian dibebaskan karena tidak terlibat dalam kasus swab ini. Tim Liputan, Trans7.